Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam kesempatan di pagi hari ini kita akan memberikan tips tutorial bagaimana cara memperbaiki mesin cuci LC pada bagian pengering tidak berputar ini saat kita cek pada bagian pencuci normalnya saat kita cek ini pada bagian timer saat kita putar pada bagian sepin ternyata ada bunyi dengung pada bagian dinamo oke sekarang kita cek aja pada bagian dinamonya ini saat kita putar pada bagian timer tidak ada pergerakan ya disini hanya ada bunyi dengung ini sepertinya pada bagian dinamo masih normal ya masih bagus ini saat kita cek ternyata pada bagian tali remnya ya disini ternyata kendor nah ini fungsinya untuk menarik remnya ya saat pintu terbuka oke sekarang kita buka aja pada bagian pintu bukan atasnya oke ini saat kita cek ternyata pada bagian handle nya ya patah nah ini saat kita buka tutup ternyata terlepas pada bagian tali remnya jadi untuk mengakali pada bagian yang patah ini jadi kita ikat dengan talitis ya dengan cara seperti ini lalu kita kencangkan lalu kita potong aja ya oke sekarang kita coba putar pada bagian dinamonya ini saat kita putar ternyata mau lancar ya sekarang kita tes ya coba kita hidupkan setelah kita perbaiki pada bagian tari remnya ternyata pada bagian spin mau berputar normal ya ini mau kencang jadi intinya pada bagian dinamo tidak ada masalah pada bagian sil nya juga amannya tidak bocor oke ya dicek dulu nih anda dunia sudah normal dunia apa? yang mana? dinamonya sudah normal darulah itu kita perbincang kalau kita cứ lihat udah kita 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 kita